Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel SPSP, channel Senang Bisa Selalu Berbagi, channel yang selalu update informasi tentang guru dan pengawas, serta tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Bapak, Ibu, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan informasi dan menjelaskan tentang Juknis Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam tahun 2023. Dimana di dalam Juknis ini beberapa poin ada penambahan dibanding di tahun 2022 kemarin. Dimana tambahan-tambahan ini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman baik dari guru pendidikan agama islam yang menjadi sekolah, guru pendidikan agama islam yang kesulitan untuk memenuhi jam maksimalnya atau jam ketentuan jam mengajarnya maupun pengawas yang kekurangan guru binaan. Nah, Bapak, Ibu, di dalam Juknis ini ada 52 halaman tetapi hanya ada 4 poin saja yang ingin saya jelaskan kepada Bapak, Ibu yang sering bertanya-tanya tentang pemenuhan jam wajibnya. Yang pertama, tentang beban kerja guru PAI. Nanti Bapak, Ibu, selengkapnya bisa dibaca di dalam keputusan ini. Ini yang pertama tentang SKMT dulu. Nah, Bapak, Ibu, di dalam SKMT ini yang perlu diketahui itu yang pertama di semester genap itu wajib dilakukan untuk cetak SKMT dan ditandatangani oleh kepala sekolah serta pengawasnya di-upload di akun siaga lagi itu maksimal bulan Agustus. Kemudian untuk semester ganjilnya itu wajib dilakukan maksimal bulan Desember. Nah, oleh sebab itu ini masih ada kurang lebih satu setengah bulan lagi Bapak, Ibu untuk melakukan cetak SKMT bagi yang belum. Nah, kemudian di nilai SKMT itu kan ada dua poin itu Bapak, Ibu. Jadi ada poin A, poin B di mana di poin A itu melaksanakan proses pembelajaran di poin B-nya melaksanakan proses bimbingan. Nah, keduanya itu nilai minimal 75 atau dengan kategori baik. Jadi kalau nilainya kurang dari 75 maka SKMT-nya tidak berlaku atau tidak layak. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi SKMT ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh pengawas. Namun jika Bapak, Ibu tidak memiliki pengawas pembelajaran maka SKMT boleh ditandatangani oleh kepala sekolah saja. Kemudian yang selanjutnya untuk Bapak, Ibu yang bertanya-tanya tentang rasio murid. Bahwa untuk rasio seswa itu perombol masih mengacu di pasal 4 PMA nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Dimana di PMA ini pasal 4 itu disebutkan untuk rasio-nya masih 15. jadi bagi yang kurang dari 15 maka tidak akan dihitung untuk CTM-nya. Kemudian Bapak, Ibu yang secara kebetulan mengajar di daerah terpencil terpencil ataupun ada di daerah dengan jumlah penduduk muslim sedikit maka nanti akan ada dispensasinya. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Nah, kemudian yang perlu diketahui lagi Bapak, Ibu di dalam beban kerja ini ini yang sering menjadi pertanyaan bahwa paling sedikit 24 jam paling 40 itu masih tetap sama namun ada perhitungannya di sini Bapak, Ibu bagi guru pendidikan agama Islam yang diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan atau sebagai kepala sekolah maka memiliki tugas manajerial kemudian melakukan pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. dan ini diakui memenuhi beban kerja guru namun memiliki kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan program pengembangan PAI misalnya program TAPIT program Tuntas Baca Tulis Al-Quran atau TPTQ program pesantren kelihatan dan lain-lain yang sejenis namun untuk pelaksana tugas PLT atau pelaksana harian atau sejenisnya maka ketentuan ini tidak berlaku sehingga harus melaksanakan tugas pembelajaran sebagaimana guru biasa yang tidak memiliki jabatan kemudian guru yang mengajar kebetulan memperoleh tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ataupun sebagai kepala laboratorium maka tugas tambahannya itu diakui sebagai atau sebanyak 12 jam tatap muka per minggunya jadi bapak ibu hanya memiliki kewajiban minimal 12 jam tatap muka untuk mengajarnya nah kemudian untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak menjabat sebagai kepala satuan pendidikan maka wajib mengajar PAI pada saat minggalnya minimal 6 jam tatap muka dalam satu minggu ini artinya bagi bapak ibu yang di admin call-nya ini harus 6 jam tatap muka jadi kalau misalnya cuma 4 jam atau misalnya 2 jam ini maka tidak diakui statusnya nanti di akun siaga lalu yang selanjutnya ini ada nah seperti tugas-tugas tambahan nanti jamnya ada di sini bapak ibu saya ingin langsung masuk ke tugas pengawasnya ini bahwa untuk pemenuhan beban kerja pengawas ini juga masih sama dengan tahun 2022 kemarin yaitu minimal nanti membimbing ini 20 orang guru baik di jenjang TK SDSMP SMA maupun SMK serta SLB kemudian beban kerjanya minimal 37 setengah jam per minggu namun yang perlu dipahami bahwa di sini diantaranya pengawas untuk melakukan bimbingan penyusunan dan evaluasi serta yang kedua yang ingin saya tekankan Bapak Ibu memantau dan menilai kinerja guru PAI jadi di SKMT itu adalah yang menilai pengawasnya lalu ini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk dispensasi ini terutama bagi pengawas maupun guru yang kekurangan jam dispensasinya jenisnya apa saja ini bisa dibaca dan dilihat di sini yang pertama jika Bapak Ibu tidak mencukupi jam wajibnya 24 jam itu maka bisa mengajukan dispensasi dengan catatan satu Bapak Ibu bertugas di daerah khusus sebagaimana peraturan presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal kemudian guru yang mengajar di pendidikan luar biasa yang peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik emosional dan lain-lain sehingga sesuanya sedikit kemudian Bapak Ibu baik pengawas maupun guru yang memiliki keahlian khusus atau keahlian langkah dan memiliki budaya atau khas daerah ini kemudian sebagai instruktur di dalam FKG KKG maupun MGMP maupun di POKJawas PAI baik ini tingkat provinsi maupun nasional kemudian Bapak Ibu guru atau pengawas yang berdomisili di dalam keadaan tertentu ini yang sering terjadi Bapak Ibu di antaranya daerah dengan penduduk muslim sedikit yang saya sampaikan di depan tadi kemudian sekolah baru jadi sekolahnya baru dirintes kemudian sekolah dengan peminat kurang maksimal kurang maksimal ini berarti jumlah penduduknya banyak tetapi sekolahnya kurang diminati ini tentu semuanya dilengkapi dengan surat keterangan kemudian daerah yang sedang dilanda konflik kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu jarak antar sekolah terlalu jauh sehingga tidak memungkinkan seorang guru mengajar di sekolah lain ataupun pengawas melakukan pembinaan di sekolah lain kemudian yang terakhir adalah daerah yang sedang dilancar di landa bencana atau pandemi nah jika Bapak Ibu yang jamnya kurang satu di antaranya dari kriteria ini maka Bapak Ibu boleh mengajukan dispensasi ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota tempat Bapak Ibu mengajar tentu dilengkapi dengan surat keterangan ataupun data sehingga nanti di kantor Kementerian Agama mau mengeluarkan dispensasi sehingga walaupun Bapak Ibu tidak terpenuhi jam wajibnya maka tetap akan dikeluarkan SKMT-nya dan Bapak Ibu layak untuk menerima tunjangan sertifikasi demikian informasi singkat mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang mungkin kurang paham boleh bertanya nanti lewat kolom komentar atau Bapak Ibu yang menginginkan surat edaran ini maka nanti bisa di-download di deskripsi pada video ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih